Halo, jumpa lagi dengan Lantai 3. Kota merupakan kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan memiliki sumber daya alam untuk dikelola sebagai aktivitas perekonomian. Dari aktivitas-aktivitas inilah, sehingga kota disebut bisa hidup dan berkembang untuk menopang kehidupan penduduknya. Namun, apa jadinya jika sumber daya alam tersebut telah habis digunakan? Apakah penduduknya mampu bertahan di kota tersebut? Yuk kita bahas berikut ini sejumlah kota yang telah kehabisan sumber daya alam versi Lantai 3. Eits, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya dulu ya guys, biar tidak ketinggalan video terbaru dari Lantai 3. Kota Kolmanskop, Namibia Pada tahun 1908, berlian pertama kali ditemukan di kota ini. Dari hasil sumber daya alam tersebut, penduduk setempat mampu membuat kasino, bioskop, sekolah, pabrik es, dan gedung-gedung modern lainnya. Pada tahun 1950, perekonomian di kota ini semakin menurun karena pasokan berliannya habis. Akibatnya, banyak penduduk yang memilih meninggalkan kota ini sehingga lingkungan di kota ini menjadi sepi bahkan terkesan seperti kota yang tak berpenghuni. Kota Pripyat, Ukraina Di kota inilah terjadi bencana meledaknya tenaga nuklir terburuk yang pernah ada di dunia. Inti reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Sernobil meledak pada akhir April 1986. Kandungan radiasi nuklir yang meledak tersebut sudah masuk ke tahap yang mematikan. Alhasil, seluruh penduduk Pripyat langsung pindah beberapa hari setelah terjadi ledakan tersebut. Walaupun bencananya sudah berlangsung lama sekali, tetapi kota ini masih dianggap terkontaminasi kandungan nuklirnya. Bahkan, di dalam kota tersebut masih banyak tumpukan sampah masker gas bekas pakai para penduduknya. Pulau Hashima, Jepang Awalnya, Pulau Hashima merupakan tempat tambang batu bara di Jepang. Pada puncak produksinya, ada sekitar 5.000 orang penambang batu bara yang hidup dan berdomisili di pulau ini. Bahkan, saat itu Pulau Hashima menjadi pulau utama penghasil batu bara di Jepang. Namun, ketika bahan bakar minyak sudah menjadi bahan bakar utama pilihan negara, pulau ini mulai ditinggalkan para penambangnya pada pertengahan tahun 1970-an. Sayang sekali ya guys! Kota Bodi, California Ketika masa penambangan emas berjaya pada tahun 1870, Kota Bodi merupakan salah satu kota yang ternama di California. Namun, dalam kurun waktu 50 tahun, kota ini ditinggalkan karena tambang emas mulai habis. Saking sepinya, karena tak berpenghuni, Kota Bodi mendapatkan julukan sebagai Kota Hantu pada tahun 1915. Kini, Kota Bodi telah dikunjungi hingga 200.000 pengunjung setiap tahunnya yang berkeliling menyusuri jalanan Kota Hantu ini. Kota Craco, Italia Sejak abad ke-8, kota ini sudah ada dan populasinya cukup ramai. Pada awal abad ke-20, gempa hebat sempat mengguncang beberapa kali. Hal ini membuat penduduk meninggalkan kota ini secara massal. Pada tahun 1991, terdapat bencana tanah longsor dan meninggalkan bekas puing-puing bangunan yang rusak dan tak berpenghuni sehingga kota ini menjadi semakin tampak menyeramkan. Kota Kayakoy, Turki Awalnya, kota ini merupakan tempat tinggal bagi umat muslim Anatolia dan Kristen Ortodoks Yunani. Namun, situasi semakin memanas akibat Perang Dunia Pertama, serta perang antara Yunani dan Turki pada tahun 1919 hingga 1922. Sebagai bentuk perdamaian, dibuatlah kesepakatan berupa penduduk harus meninggalkan kota Kayakoy pada tahun 1923. Sejak saat itu, Kayakoy menjadi kota tak berpenghuni yang dipenuhi puing-puing bangunan rusak akibat perang tersebut. Nah, itu dia guys yang merupakan kota tak berpenghuni setelah ditinggalkan oleh penduduknya akibat dari kehabisan sumber daya alam dan bencana alam. Menurut kalian, apakah sejumlah kota tersebut layak untuk dikunjungi? Yuk komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya dari Lantai 3. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.